Merasa kekurangan, katanya segeralah menjadi sumber, akan kekurangan itu bagi orang lain. Tips hidup semakin berlipat. Ketika saya dan istri hendak belanja bulanan, kami memutuskan untuk belanja di mal yang baru karena dekat dengan masjid yang kebetulan hari itu adalah hari Jumat. Dalam perjalanan saya menuju masjid, saya melihat begitu banyak usaha-usaha baru kecil yang bermunculan seperti pos-kosan untuk pegawai, kemudian ada usaha pulsa, dan parkiran untuk karyawan ataupun pengunjung yang tidak cukup di dalam mal. Peristiwa ini mengingatkan saya akan perkataan dari Neil Donald Walsh yang mengatakan bahwa problem dalam kehidupan itu bukan kemiskinan, tapi distribusi uang yang tidak merata. Nah, mal yang baru ini merupakan salah satu cara pendistribusian uang yang bagus. Mal mendapatkan uang dari pengunjung. Mal kemudian membayarkan gaji kepada para pegawai. Pegawai membayarkan uang kos kepada ibu kos, dan kemudian ibu kos belanja di mal. Cerita di atas cocok juga dengan konsep keberlimpahan yang ada di podcast maupun web berkembangbersama.com. Bagaimana kalau sebenarnya keberlimpahan itu sudah ada dalam diri kita, hanya bisa muncul dan kita nikmati setelah kita memberikan manfaat terlebih dahulu kepada orang lain. Salah satu contoh nyata yang saya rasakan adalah donor darah. Kita akan sehat setelah kita terlebih dahulu mendonorkan darah kita agar bisa dinikmati oleh orang lain. Neil Donald Walsh juga mengatakan bahwa saat Anda merasa kekurangan, artinya mindset Anda masih berada di mindset mencari. Nah, bagaimana saat Anda merasa kekurangan, berubah mindset Anda dari mindset mencari menjadi mindset sumber. Contohnya adalah, merasa kurang kebahagiaan, jadilah sumber kebahagiaan bagi orang lain. Merasa kurang perhatian, jadilah sumber perhatian bagi orang lain. Merasa kurang uang, jadilah sumber penghasilan bagi orang lain. Strategi di atas sebenarnya cocok dengan teknik open focus yang ada di episode 112. Karena saat mindset kita berada di mindset mencari, kita zoom in, fokus kepada permasalahan yang sedang kita alami. Tapi ketika kita merubah mindset kita menjadi mindset sumber keberlimpahan bagi orang lain, itu kita zoom out. Melihat garis besar dari tantangan yang sedang kita hadapi yang manfaatnya, tentunya seperti akan Anda bisa pelajari di episode 112, kita akan lebih cepat menetralkan rasa stres kita dan tentunya lebih cepat fokus ke solusi. Nah, saya penasaran keberlimpahan apa yang bakal bermunculan dan Anda nikmati sesaat sudah Anda menjadi sumber keberlimpahan bagi orang lain. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching safari seni dan jumat tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Dan di sana ada juga info mengenai buku, 4 langkah mudah hidup semakin berlimpah. Tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja. Nah, sedang ngapain aja, episode terbaru setiap hari Rabu ada di berkembangbersama.podbean.com Ada juga di Spotify, Podbean, Apple, dan Google Podcast dengan channel berkembang bersama tanpa spasi. So, stay tuned for next episode. Bye.